Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bino Saha. Hari ini kita akan review komik terbitan LX Media. Judulnya adalah Underground Dogs. Nah, kalau kalian pernah baca komiknya Black Strindler, pengarangannya sama, Kurumaru. Kalau kalian pernah lihat, kalian bisa tahu ciri khasnya di gambar mukanya. Muka toko utamanya itu mirip. Nah, jadi ini komik yang sudah pernah diterbitkan oleh LX dan ini salah satu komik yang underrated. Tidak banyak yang tahu. Nah, ini salah satu komik yang saya rasa bagus. Kenapa? Karena di sini temanya agak beda. Di sini dia cerita tentang seorang anak, toko utama kita yang dalam hidupnya sangat biasa saja. Tapi, suatu hari dia ketemu dengan komunitas orang-orang yang menjadi stuntman. Nah, jadi dari sana dia tertarik dan mulai berlatih dan mengikuti pelatihan mereka dan mulai mengejar cita-citanya yang dari pasra ya selama hidupnya untuk menjadi stuntman profesional. Nah, ini salah satu komik yang mungkin ya... salah satu tujuan saya baca komik itu ya itu mau tahu ya lebih banyak lagi gitu. Jadi, menurut saya komik itu salah satu media untuk menambah wawasan kita. Jadi, saya merasa unik karena temanya beda. Tidak semua pembahasannya... Maksudnya, mungkin di luaran sana ya komik-komik tentang yang namanya... apa namanya? Tentang stuntman itu tidak ada gitu ya. Cuma ini satu-satunya mungkin. Nah, jadi komiknya ini tiga buku utama tidak panjang ya. Buat kalian yang mau koleksi, saya rekomen ya. Apalagi kalau kalian pernah baca Black Sundler, kalian bisa tahu loh ini komik bagus. Nah, walaupun dicetak oleh Alex Media, tapi ini masuk demografinya seingat. Oke. Oke, ceritanya tentang toko utama kita. Sako, ya. Sako ini seorang... orang biasa. Jadi, dia kerja di kantor... kerja di pabrik gitu ya. Dan sering dibully. Nah, jadi dari sana... suatu hari ya, dia ketemu komunitas. Komunitas para pelat... yang latihan stuntman ya. Di sana dia mulai ikut join. Sorry, lagi batuk. Nah, jadi kalau kalian pernah baca Black Sundler ya, ini salah satu ciri khas ya. Toko utamanya mukanya seperti ini. Pendek doangnya ya. Cuma tiga buku utama. Nah, ceritanya walaupun... kelihatannya cuma Alex ya, bukan level ya. Tapi ini cukup... cukup berat ya menurut saya. Jadi tentang tema tentang orang yang dibully, tentang trauma, tentang bagaimana kita mengejar cita-cita kita. Overall, it's good. Ya, tiga buku. Ini underrated, nggak banyak yang tahu. Tapi ini salah satu komi yang saya rasa bagus banget. Jadi... Kau komi ya, saya suka tema-tema yang... nggak selalu... sonen atau gimana ya. Tema-tema yang kayak... bisa menambah wawasan kita gitu. Jadi... Oh, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi kayak dari komi ini, Oh, ternyata mereka begini toh. Backgroundnya mereka seperti apa. Apa yang mereka latih. Terus... Keseharian mereka bagaimana. Perjuangan mereka. Struggle mereka. Jadi eh, seru gitu. Jadi kayak... Contohnya lah ya. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kan kayak ada temen ya. Temen ataupun langganya ada yang jadi dokter. Ya, ada yang jadi guru. Ada yang jadi dosen. Ada yang jadi apa. Jadi kadang suka tanya, Oh, suka duka mereka. Oh, di tempat kerja bagaimana? Masalah mereka. Struggle mereka. Terus ada misalnya temen aku yang kerja di bagian... Mining ya. Jadi dia di luar negeri. Dia mining itu kayak... Mining mineral ya. Batu mineral. Terus minyak segala macam. Jadi kadang tanya, Eh, suka dukanya di sana gimana? Terus... Bahayanya, resiko pekerjaannya. Terus segala macam banyak. Jadi sebenarnya ya... Komi itu juga salah satu media yang untuk kita belajar ataupun tahu lebih banyak lagi. Jadi mungkin kalau waktu kecil ya, itu bacanya kan kita petahunya lewat ensikopedi kan. Waktu kecil ya itu nyokap ada beliin ensikopedi yang disini ya. Itu 24 buku ya. 24 atau 26 ya. Dia sesuai alfabet. Jadi A, B, C, D gitu ya. Nah, nanti A-nya bilang tentang apa, B-nya bilang tentang apa gitu. Nah, di sana mungkin kita dikasih tahu dasar. Tapi kan kalau komik dia kan lebih mendetail. Walaupun ya, walaupun kadang ya dilebih-lebihkan ataupun lebih ekstraordinari. Tapi kita bisa tahu sedikit lebih banyak lagi tentang bidang itu gitu. Contohnya misalnya kita baca Tokyo. Misalnya kita bisa tahu tentang bagaimana mereka yang rescue ya. Jadi petugas penyelamat di laut. Terus kita misalnya baca Firefighter Daigo ya. Kita tahu tentang pemadam kebakarannya atau trainingnya seperti apa. Terus misalnya kita baca apalagi Tokyo. Oh, Master of Sea. Baru tahu tentang ada salvage ya. Orang-orang yang mengangkat kapal yang tenggelam. Ya. Jadi Titanic. Mungkin mereka yang angkat atau gimana. Jadi learn many things. Atau mungkin kita bacanya Silver Spoon ya. Kita tahu Oh, ternyata peternakan itu sebegitu menariknya gitu. Jadi ya kita bisa tahu banyak lah. Istilahnya menambah wawasan kita. Oke. Nah, jadi ini 3 buku. Sorry. Lagi batuk. Jadi ini 3 buku tamat. Rekomennya untuk kalian yang cari short story ya yang pendek-pendek. Ataupun kalian yang suka ya tema-tema baru. Saya cukup rekomen ini. Oke. Sekian untuk review hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.